Pemirsa bertempat di Dermaga Terminal Peti Kemas Pelabuhan Teluk Bayur pada Kamis pagi, Korem 032 Wirabraja Sumber menggelar apel kesiapsiagaan bersama dengan instansi terkait lainnya dalam menghadapi bencana alam di wilayah Sumatera Barat. Jajaran Koram 032 Wirabraja bersama dengan instansi terkait yang ada di Sumatera Barat, yakni jajaran TNI, Polri, PPBD, Basarnas, dan PT Pilindo II Cabang Teluk Bayur, menyatakan komitmennya untuk bersama-sama menyiapkan langkah-langkah penanganan antisipasi bencana dan menyiapkan langkah-langkah penanganan yang taktis dan efektif bila mana terjadi bencana dalam daerah Sumatera Barat. Kesiapan Korem 032 Wirabraja dan instansi terkait disampaikan langsung oleh Danrem 032 Wirabraja Bergen TNI Kunto Arif Wibowais IP. Dalam amanatnya, Danrem menyampaikan bahwa mengamati kondisi alam dan letak geografis Indonesia yang sangat rawan bencana. Kita semua harus meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasinya dan menyiapkan diri bila mana musibah dan bencana alam itu terjadi. Dalam kesempatan apel kesiapsiagaan ini juga dilakukan penanda tanganan nota kerjasama antara Korem 032 Wirabraja Sumbar dengan PT Pilindo II Cabang Teluk Bayur tentang dukungan Korem 032 Wirabraja untuk kelancaran kegiatan jasa pelabuhan di Pelabuhan Teluk Bayur. JMPT Pilindo II Cabang Teluk Bayur, Armen Amir menyambut gembira nota kerjasama yang sudah ditanda tangani tersebut. Armen Amir menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Danrem 032 Wirabraja atas kesediaan beliau untuk melakukan kerjasama strategis ini. Dari Padang, Budi Senandar, AINews melaporkan. Dari Padang, Budi Senandar, AINews melaporkan terima kasih.